Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kapal Jina Vietnam masuk Natuna TNI kini siaga dan deretan alat tempur dikerahkan Maraknya kapal ikan asing KIA menerobos wilayah Indonesia melalui perairan Natuna menjadi perhatian serius pemerintah Menyikapi kondisi itu Ratusan prajurit TNI dan juga alat utama sistem senjata Alusista dia siagakan di wilayah tersebut untuk melakukan operasi siaga tempur Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan operasi siaga tempur di wilayah perairan Natuna akan dilakukan mulai tahun ini Operasi juga akan melibatkan seluruh unsur baik laut, udara, dan darat Sejumlah KIA asing yang berhasil ditangkap kapal pengawas perikanan saat ini KIA asing tersebut kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna sejumlah KIA melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Para kapal asing itu seringkali ditemukan melayan berada di titik koordinat 108 hingga 109 sebelah utara hingga timur pulau laut Wilayah perairan itu menjadi tempat favorit KIA karena bersinggungan langsung dengan laut Tiongkok rata-rata KIA asal Vietnam dan China masuknya ke sana titik koordinat 108 hingga 109 atau sebelah utara hingga timur pulau laut mendapat laporan itu pemerintah Indonesia langsung bersikap tegas tak lama kemudian aparat keamanan yang juga diterjunkan oleh KKP berhasil menangkap 3 kapal asing milik Vietnam di perairan tersebut kapal asing di Natuna kita terus melakukan gerakan-gerakan begitu saya dapat laporan dari masyarakat kami langsung kirim orang dan kita menangkap 3 kapal Vietnam Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Laksamana Maida TNI Yudo Margono menggelar apel pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan Laut Natuna di Pelabuhan Selat Lampa Ranai Kabupaten Natuna Kepulauan Ryo pasukan yang terdiri sekitar 600 personil dengan jumlah KRI yang ada sebanyak 5 unit kapal mengantisipasi adanya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Maida TNI Yudo Margono langsung terjun ke lapangan untuk melakukan operasi siaga tempur dalam operasi siaga tempur itu TNI mengerahkan 600 personil TNI dan menyiapkan alus sista yang berdiri dari 5 KRI 1 pesawat Intai Maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di zona ekonomi eklusif ZEE laut Natuna Utara